Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta kemarin menggelar rapat pleno menggedai penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Rapat pleno yang digelar tertutup membahas penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta. Hasilnya ketiga pasangan calon dinyatakan sah dan dapat mengikuti Pilgub Jakarta. Wah lega nih buat Ridho, buat Pramrano, Dharmakun, lega tuh bisa tidur nyenyak nih kayaknya ya. Jadi rapat dihadiri oleh anggota KPU Bawaslu dan tim sukses masing-masing paslon. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah juga menggelar rapat pleno untuk mengumumkan penetapan bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilgada Serentak 2024. KPU Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini telah menetapkan peserta paslon yang mendaftar telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti rangkaian Pilgub dari mulai pengundian nomor urut hingga pencaplosan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah selesai melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan empat pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keempat pasangan calon yang akan berkontestasi di Jawa Barat adalah KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua pasangan calon yang mendaftar, lolos dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Yang akan mengikuti pilkada 2024. Ketua KPU Jawa Tengah menyerahkan SK untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Lutfi Taj Yasin. Setelahnya, pasangan calon akan mengikuti pengambilan nomor urut keesokan harinya, serta akan dilakukan deklarasi pemilu damai di kantor KPU Jawa Tengah. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan menu syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon pil gubernur Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama, Bapak Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua, Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin. Usai menggelar rapat pleno tertutup, tiga pasangan calon atau paslon resmi ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Ketiga pasangan calon ini adalah Mereka dinyatakan diterima dan lolos untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur setelah melewati serangkaian tahapan Pilkada Jawa Timur. Ketiganya kami nyatakan diterima dan di Jawa Timur secara resmi melalui perhari ini ada tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan dan selanjutnya akan mengikuti proses pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut yang akan diikuti tiga pasangan cagup-cawagup akan digelar 23 September di Kompleks Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Tim TV One mengabarkan Oke kita akan ajak pemirsa dulu untuk memantau bagaimana persiapan pagi hari ini di KPU Provinsi Sulawesi Selatan Sudah dadakan kami Syamsul Ma'arif Selamat pagi Syamsul, apa informasi terbaru di sana dan bagaimana persiapannya bagi hari ini? Baik, pagi Rati Arif dan pemirsa Saat ini tentunya seperti yang kita ketahui bahwa hari ini akan digelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan ikut kontestasi pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Selatan ini ada dua pasangan calon yang nantinya akan bersaing yaitu pasangan Andi Sudirman Suraiman yang berpasangan dengan Fatmata Yurusdi karena pengundian nomor urut untuk pasangan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti dan tentunya sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan seperti yang tampak di belakang saya ini tim pendukung dari pasangan masing-masing paslon sudah mulai berdatangan dan melakukan registrasi untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan sebelumnya karena memang dari pihak penyelenggara hanya membatasi 100 orang simpatisan dari masing-masing paslon untuk masuk ke dalam ruangan tentunya ini hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas dari pelaksanaan pengundian nomor urut nanti akan digelar di tempat ini dan rencana memang setelah pengundian nomor urut akan dirangkaikan dengan deklarasi pil kada damai yang tentunya akan diputi oleh masing-masing pesangan calon berserta dengan Furku Pimda Provinsi Sulawesi Selatan di tempat yang sama dan sebelum semua kegiatan tersebut dilakukan terlebih dahulu pihak pengamanan yang berjaga di tempat ini informasi yang kami peroleh ada sekitar 450 personil pengamanan disiagakan di sekitar lokasi pelaksanaan pengundian nomor urut ini tentunya ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan ketika nanti seluruh rangkaian kegiatan penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Selatan ini digelar nah sebelum kegiatan dimulai tadi kami melihat ada serangkaian proses pemeriksaan sterilisasi yang dilakukan oleh tim Jibom Gagana Primopolda Sulawesi Selatan yang mengisir seluruh ruangan yang nantinya akan digunakan oleh penyelenggara untuk menggelar kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi pil kada damai setelah semua dipastikan clear, aman, nanti kemudian akan digelar pencabutan nomor urut yang tentunya menurut jadwal akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi namun hingga saat ini masih memang belum ada pasangan kandidat yang datang di tempat kami yang ngebarkan saat ini namun tentunya simpatisan dari masing-masing pasangan calon sudah mulai berdatangan untuk melakukan proses registrasi dan seperti yang pemantauan kami tentunya makin ramai di tempat ini karena selain dari Provinsi Kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan ada pemilihan wali kota juga yang akan digelar di tempat yang sama baik Arief dan Rati itu dulu laporan dari Makassar kita kembalikan ke Anda di Jakarta bye